Ya, Assalamualaikum, selamat pagi, balik lagi di vlognya Iqbal Arianto, teman-teman, saya ada di Nasmoko Purwokerto, akhirnya Agia 2023 hadir di kota Purwokerto, teman-teman, ini yang unit Toyota Agia G-Matic 2023 yang TCO, Toyota Customization Option, ya. Jadi, tipe G ini ada yang model TCO atau yang standar, ini, teman-teman, panjangnya sekarang itu 3,7 meter ya, panjangnya ya, kalau tingginya itu 1,5, lebarnya 1,6. Kita muter dulu dari belakang, ini baru banget datang ya, dan infonya ada yang tipe G-Matic, ada yang tipe G-Manual. Banyak sekali perbedaan, yang pertama pasti dari body kit ya, body kitnya berbeda, terus mesinnya dia juga berbeda, walaupun sama-sama 1.200, dia sudah pakai mesinnya T-T-Rice, 3 silinder ya. Nah, depannya seperti ini, teman-teman, ya, bedanya, ini semua sudah full LED lampu depannya, ini ada LED bar di sini sama ada DRL nanti. Ini cuman, saya coba nyalain lampunya ya, oke. Kita ke dalam. Ini lampu depan kalau menyala seperti ini. Ini lampu saya ada di sini, terus di sini ada DRL. Logonya masih pakai logo LCGC ya, pakai logo Garuda. Kalau yang tipe GR, dia sudah pakai logo Toyota, karena ini masih LCGC ya, kalau untuk yang tipe G ya, teman-teman ya. Kalau yang G, masih LCGC, tapi kalau yang TRD, dia sudah non-LCGC. Oke ya, ini tampak depannya. Oke, kita ke samping. Ini ada aerocad ya, body kit. Jadi, ini yang tipe TCO ya, sekali lagi ya, teman-teman ya. Jadi, bisa opsional ya. Kita ke ban, ban depan. Dia pakai R-nya 14 ya, 175-65. Dia pakai singleton, velg-nya warna silver, dan dia sudah cakram. Ya, ban-nya pakai GD Radial Jampiro. Kaca film talang air dia sudah ada. Di spion, dia belum ada lampu sen ya, di sini ya. Nah, ini ada body kit GR ya. Dia pakai body kit GR. Terus, untuk yang rem belakang, dia masih tromong. Ukuran ban-nya sama, 175-65 R-14. Tanki bensin ada di sebelah kiri. Ini ada kode mesin ya. Terus, antenanya di atas. Masih yang belum model syakven ya. Terus, ini ada spoiler tapi kecil ya, teman-teman ya. Spoiler kecil, begini. Tapi belakang. Kalau lampunya ada di dalam. Aikmon Stop Limit di dalam. Ada wiper belakang. Ini model lampu belakang seperti ini. Dia juga berbeda ya. Sudah ada sensor parkir. Dan dia sudah ada kamera mundur ya. Kamera mundur. Ini ya perbedaannya teman-teman ya. Yang body kit belakang. Ada tulisan Agya dan emblem G. Dia pakai bahan bakarnya. Disarankan pakai yang Ron 92. Ini tampilan belakang. Kalau tampilan belakang nih bagasinya ya. Kalau pintu belakang, apa? Jok belakang dia sudah ada headrestnya. Ada tiga malah ya. Bisa diatur ketinggiannya. Terus, ban serepnya dia masih pakai kaleng biasa. Jadi, tidak sama dengan keempat rodanya ya. Tidak sama dengan keempat rodanya. Kalau dalam interiornya semuanya hampir warna hitam ya. Baik deh, door trim, jok gitu ya. Hampir semuanya warna hitam. Oke. Jadi, ini dia untuk eksterior Agya G yang TCO ya. Agya G yang TCO. Tadi bedanya ya teman-teman ya. Sama ada dia ada... Ada... Kamera ya. Ada kamera juga. Oke, kita ke sisi interior. Ini masih imut. Dengan sentuh ya. Dia sudah power window autonya ya. Di sini driver ya. Ini untuk pengaturan elektriknya. Dia belum retrack. Ada cup holder. Ada tempat penyimpanan di sini. Ada speaker. Dia sudah ada VST. Vehicle Stability Control. Steeringnya dia... Palang tiga. Ada switch audio steer. Plus, dia juga sudah bisa retrack. Eh, sorry. Retrack. Dia sudah bisa tilt. Sorry, sorry. Tilt steering ya. Cuma belum teleskopik dia. Coknya... Masih sama. Dia bisa hanya maju-mundur. Belum bisa naik turn ya. Ini tangki bensin. Ada seberang. Sini ya untuk buka tangki bensin. Ini pedal rem dan gas-nya. Ini untuk buka kap mesin. Oke, kita ke interior teman-teman. Ini audionya. Touchscreen 7 inch ya. Ini untuk hasat. Dia sudah airbag. Dua laser-resari bag. Kemudian ini... Tuas transmisinya otomatik ya. Sedan sudah CVT ya, teman-teman ya. AC-nya dia sudah digital. Ada engine start-stop. Kemudian ini ada... Socket 12V ya. Socket 12V. Kemudian... Nah, ini teman-teman. Dashcam ya. Perbedaannya lagi ya. Dengan yang... Tipe G biasa ya. Dia ada dashcam. Ini spion dalam. Sunvisor dia belum ada cermin ya. Dia belum ada cermin. Ya, ini hand-ramp. Sama ada cup holder di sini. Ada cup holder juga di sini ya. Di sini seperti biasa. Ada tempat penyimpanan. Nah, dan satu-satunya... Citycar LCGC. Dia yang sudah ada pedal shift teman-teman. Keren ya. Sudah ada pedal shift. Yang kiri untuk main. Yang kanan untuk plus ya. Oh, keren. Keren ya. Oke, ini dia tampilan dari interior. Di depannya. Kita ke belakang. Ini di belakang. Ini sudah ada sabuk pengaman ya. Sabuk pengaman. Terus... Isofix. Apakah sudah Isofix? Sepertinya sudah. Di sini ada karpet. Kemudian... Di... Balik cok. Di sini ada... Ini ya, tempat penyimpanan. Cuma sayangnya belum ada... Cas handphone ya. Ini lampu... Dalamnya. Lampu bacanya. Kalau plafon... Hampir semuanya warnanya silver ya. Ini dia layout dari interiornya. Oke, kita lanjut ke... Area mesin. 1.200 cc 3 silinder ya, teman-teman ya. Kap mesinnya sudah ada peredam. Cuma belum di... Catnya masih cat dasar. Ya. Ini dia untuk... Tehita Agia 2023. Tipe G-CVT. Yang... TCO, teman-teman. Di Nasmoko, Burakurta. Untuk... Deskripsi harga dan lain-lain. Saya jantungkan di... Deskripsi video. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.